Dan ya kalian dapet 2 kunci seperti create mystic ini ya guys ya Ada netherite, chestplate dan juga masih banyak lagi guys Halo guys, balik lagi bersama aku disini di kairawan channel Dan ya jadi pada video kali ini guys, aku bakal mereview sebuah server yang bernama floxy network Jadi buat kalian yang mau join di server ini, kalian bisa langsung aja buat cek IP dan portnya di deskripsi So ya guys, jadi sebelum kita mereview servernya, pastikan kalian sudah like video ini sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini guys, agar aku semakin semangat untuk membuat konten-konten tentang Minecraft lagi guys So ya jadi langsung aja kita bakalan review servernya guys Dan ya guys, aku sudah berada di servernya ya teman-teman ya Kalian bisa lihat, untuk pertama kali kalian join bakal berada disini Dan kalian bakal diberikan starter kit seperti ini guys ya Kalian bakal diberi 15 ribu juga ya teman-teman Dan disini untuk lobbynya gak keliatan karena aku pake ini ya Pengecil render distance, jadinya biar gak ngelag juga guys Karena ini pesi kentang jadi agak-agak ngelag dan bahkan ini pun agak-agak sedikit ngelag guys Lanjut disini ada hadiah vote ya teman-teman ya Karena aku belum vote jadi aku gak bisa ambil hadiah vote nya guys Terus kalau kalian jalan aja ya teman-teman disini bakal menemukan NPC bernama rating Disini kalian bisa menambahkan rating dari server ini guys ya Terus disini juga ada ucapan selamat datang ya teman-teman Dan juga disini ada bantuan seperti slash tutorial, slash survival, slash menu, dan slash floximart Lanjut disini ada yang namanya report guys Untuk report sendiri kalian bisa mereport player-player yang ada disini ya teman-teman ya Next disini ada server menu Dan untuk server menu nya disini teman-teman kalian bisa lihat aja guys Ada banyak banget pilihan yang bisa kalian cobain Mungkin disini kita akan coba Player files Oke disini untuk player files nya seperti ini Kalian bisa nyimpan barang ya harusnya teman-teman ya Seperti ini kalian bisa nyimpan barang-barang berharga kalian Terus disini juga ada info ya teman-teman ya Mungkin kita akan coba lihat staff dari floxy network ini Ownernya itu mini krep Ya untuk co-owner nya freddyytid Developernya dan 9266 Dan staffnya imvelover Ya seperti itu guys Next disini ada yang namanya kode rhythm Terus disini kalau kalian bisa lihat ya teman-teman Ada beberapa create yang bisa kalian gacha Dan memiliki beberapa idea yang cukup bagus teman-teman Seperti create mystic ini ya guys ya Ada netherite, chestplate dan juga masih banyak lagi guys Untuk kuncinya kalian bisa beli disini ya guys Disini banyak ada 3 kunci yang bisa kalian beli Terus disini juga ada bank ya guys ya Kalian bisa nyimpan duit kalian disini Next disini ada auction house Untuk auction house ini Kalian bisa jual item-item kalian Kayak ke tempat lelang gitu ya Dan ini juga bisa dibeli sama player-player lain guys Untuk kode rhythm ini sendiri Kalian bisa memasukkan Fluxipahase 5 Ya seperti ini Dan kalian submit aja Dan ya kalian dapet Dua kunci Key create mystic dan juga key create classic guys Sekarang kita punya dua kunci ini Kita bakal coba gacha aja guys ya Pertama kita bakal gacha create classic nya dulu guys Oke dan Oke kita dapet totem Bagus banget guys ya Buat kalian pertama-tama main Terus kita coba create mystic nya Dan ya kita dapet ender pearl guys Next disini juga banyak banget NPC yang bisa kalian cobain Kita bakal coba ke rank shop ini Untuk rank shop nya disini Kalian bisa beli rank nya ya teman-teman Disini mulai dari harga 5 ribu sampai dengan 100 ribu guys Terus disini juga ada wing shop Untuk wing shop nya kalian bisa beli wings nya Menggunakan koin ya guys ya Dan koin nya ini bisa kalian beli menggunakan uang rupiah guys Terus disini juga ada head shop Shop kepala ya teman-teman ya Ada Steve Sigma Creeper LPG Dragon Emperor Gears Skeleton berotot Zombie Maywing Dan Wither Sneaky Dan setiap kepala ini pasti ada efeknya guys ya Kalau kalian pake di kepala kalian guys Terus disini juga ada yang namanya pad shop Untuk pad shop sendiri kalian bisa beli pad nya Menggunakan koin ya guys ya Next disini ada lelang barang teman-teman Kalian bisa liat untuk lelang barang nya ini Lelang ini tuh Tunggu ada staff nya ya guys ya Staff server ini Baru kalian bisa lelang teman-teman ya Mungkin kayaknya admin nya yang lelang teman-teman Terus disini ada tutorial guys ya Dan ya untuk tutorialnya sendiri Disini simple aja ya guys Karena kalian bisa membaca semua sign-sign ini Agar kalian bisa mengerti cara bermain di server ini guys Ada banyak banget ya teman-teman Disini ada slash food, setting, and fill UI, scorehood of Banyak banget guys Next disini kita akan coba ke vlog simart guys Oke untuk vlog simart nya sendiri Seperti ini teman-teman Ada Indomaret coy Vlog simart lagi di renovasi Oh Jadi vlog simart nya tuh kayak gini teman-teman ya Keren 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 Bahkan disini juga ada kasirnya Oh keren juga guys Misalnya kalian beli item ya teman-teman ya Terus disini kalian Kalau misalnya mau bayarnya tuh ke kasir guys Baru kalian dapet itemnya Mungkin gitu ya Next disini ada survival ya teman-teman ya Dan untuk tempat survival nya itu seperti ini Disini ada PVP bisa aktif Kalau kalian di luar land Oh seperti itu guys Dan ya harusnya kalian udah bisa survival disini guys Next kita akan pergi ke dungeon ya guys ya Oke dan ya dungeon nya seperti ini Kalian bisa lihat aja guys untuk dungeon nya itu seperti ini Kalian bisa mining mining manja guys Nah tuh kalian bisa lihat ini luas banget guys ya Kalian gak perlu rebut-rebutan sama player lain Terus disini ada arena PVP Kita langsung coba ke tempatnya aja Dan ya kita udah berada di tempat PVP nya ya guys ya Dan disini Tender listing aku kecil banget guys Jadi gak keliatan guys ya Sampai ujung teman-teman Dan ya Untuk yang terakhir disini ada parkour guys ya Kita coba langsung klik aja Dan disini ada Peraturan parkour ya guys ya Ada banyak banget disini Kalian baca dulu sebelum kalian mulai parkour guys Kita bakal coba aja Langsung Satu Duh Aduh Oke So ya guys jadi segitu aja dulu untuk video kali ini Ya kurang lebih seperti itu Untuk server vlog si network ya guys ya Dan buat kalian yang mau join di server ini Kalian bisa langsung aja buat cek IP dan port nya Di deskripsi ya guys ya Dan sorry banget kalau misalnya Banyak fitur-fitur dari server ini Yang gak sempat aku review So ya jadi segitu aja untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax